Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali dengan Pak Sonson disini Dan video kali ini Kita akan belajar tentang Mappel Informatika Di kelas 9, yaitu Browser Bismillah, mari kita mulai Oke teman-teman semuanya, disini Saya akan membuka Google Chrome Tapi sebelumnya Kita lihat dulu penjelasan Dari browser Browser adalah software atau Aplikasi yang digunakan Untuk mengakses Atau menampilkan Halaman website tertentu Disini Banyak sekali browser yang bisa kita Gunakan, ada Google Chrome Ada Mozilla Firefox Ada Microsoft Edge Ada Safari Jadi bagi laptopnya Apple Atau handphone-nya iPhone Itu biasanya namanya Safari Sebagai defaultnya Dan kali ini Kita akan memperdalam Cara menggunakan browser Yaitu Google Chrome Sini kita buka Google Chrome-nya Seperti ini tampilan awalnya Biasanya seperti ini Oke, dan ketika kita masuk Kepada browser Nah ini adalah halaman Utama dari browser Disini ada Address bar atau search bar Juga bisa dinamain ya Omnibox disini Ini Omnibox atau Address bar Bisa juga untuk pencarian informasi Begitupun di yang tengah ini Di bawah Google Ini juga bisa Untuk melakukan pencarian Kita akan coba mencari disini Pertama disini aja dulu Misalkan kita mau mencari Tentang obat jerawat Obat jerawat Misalkan seperti ini Nah ini dia hasilnya Kita lihat disini Ketika saya mencari pencarian info Tentang obat jerawat Maka ini adalah hasil yang didapat Ada jutaan hasil Dalam beberapa detik Kalau kita scroll ke bawah Banyak juga hasilnya disini Sangat banyak Dan kalau kita klik Misalkan ini yang pertama Kita klik Nah disini Dia langsung masuk ke Website penyedia informasi tersebut Nah ini contohnya ya Demandeka.com disini Oke tinggal baca aja Disini infonya apa aja gitu ya Dan untuk kembali ke halaman utama tadi Ke halaman pencarian Teman-teman klik disini Ya untuk back Yang berpanah ke kiri Maka dia akan kembali ke halaman pencarian awal Oke itu untuk Ketika kita mencari di Search Google yang tengah ini ya Gimana kalau yang atas ini Omnibox ya Omnibox pun sama disini Hasilnya akan sama seperti ini Nah itu ya Jadi teman-teman bisa cari melalui Omnibox yang atas Atau search Tombol search di bawah Google ini Oke Itu untuk pencarian Sekarang ketika saya akan mengakses Suatu website berita misalkan ya Kita tahu yang terkenal ada detik.com ya Detik kalau saya enter Maka akan ada hasilnya seperti ini Nah tapi saya ingin langsung ke sini Ke detik.com Biar cepat gimana caranya Nah disini di search bar nya teman-teman klik detik Setelah itu tekan ctrl dan enter Maka akan langsung masuk ke situs resminya gitu ya Jadi cukup tekan ctrl dan enter Saya contohan lagi ya Disini misalkan Kompas.com misalkan ya Kompas Kalau saya ketik disini Kompas aja Kompas Maka hasilnya dia akan berupa search pencarian Nah tapi kalau Saya sambil menekan ctrl Dan Enter Nah ketik seperti ini Ctrl dan enter Sudah akan langsung masuk ke Situs resminya juga ya Youtube misalkan Youtube Ctrl enter Langsung masuk ke youtube juga Itu Oke selanjutnya Ya di kanan atas Disini ada Customize and control google chrome Kalau kita klik ya Disini ada new tab Berarti kita membuka tab baru Ya membuka tab baru Seperti ini Tab baru Tab baru gitu ya Membuka tab baru Terus Yang new window Artinya kita membuka Jendela baru Nah seperti ini Klik Maka kita akan Diarahkan kepada jendela baru ya Nah ini dia contohnya Close lagi Lalu untuk Incognito window Kita lewat dulu ya Kita kestir dulu history Disini history sejarah Artinya Ini adalah fitur untuk melihat Situs apa saja yang Sudah pernah kita kunjungi Kita klik disini Atau ctrl Nah ini adalah Contoh Situs yang Kita kunjungi barusan Tadi kita ke Mardeka.com ya Jerawat obat Obat-obat itu ya Terus kita Google search .com Tadi kita kesini Terus kita ke Kompas ya Kita ke youtube Tadi perusahaan ya Kita sudah Mengunjungi juga Nah jadi Situs apapun Yang pernah kita kunjungi Itu akan Tersimpan Di History Jadi Gejak digitalnya Ada Kalau mau Dihapus ya Kita klik aja Seperti ini Lanjutnya Di delete Bisa di remove Si history Nah Seperti itu Teman-teman Lalu selanjutnya Ada menu Download Ya Oke sebelum kita Kemudian download Disini ada Incognito Kita coba ya Jadi ini adalah Mode penyamaran Dimana Di incognito ini Tidak memerlukan Akun Google kita Kalau ini kan ada Akun saya nih Ini adalah akun saya Disini Akun Google saya Jadi kalau incognito Disini kita tidak harus Punya akun Nah Jadi Iconnya Icon Seperti detektif lah Gitu ya Jadi kalau disini Saya masuk misalkan Ke detik.com Terus saya Masuk lagi Ke misalkan Kompas Kompas.com Atau disini Saya buka Youtube Youtube.com Nah Si incognito ini Tidak ada Historinya Kalau saya klik Disini Tuh Disini tidak ada History Jadi Yang namanya Juga penyamaran Kalau saya Hapus Si incognitonya Terus kita buka lagi Jadi tidak ada History Pernah kunjung kemana Tidak ada Itu Incognito Perbedaannya Dengan Normal Oke Selanjutnya disini Ada download Atau CTRLJ Kalau disini Kita klik Kita belum pernah Mendownload Apa-apa Dan ini adalah Ini bekas saya kemarin Mendownload Kalau kita coba Download disini Misalkan saya Mendownload gambar Saya ke Unsplash Kita download Satu gambar Misalkan Misalkan gambar Gambar yang lagi Makan Atau gambar Laptop Inilah Kita download Download ya Seperti ini Disini kita bisa Kita lihat Kita close dulu Disini ada Download Atau CTRLJ Nah ini dia Yang barusan Kita download Nah ini dia Today Selanjutnya Ada menu Bookmark Bookmark ini adalah Fitur untuk kita Menandai website Yang kita ingin simpan Atau yang kita Sukai lah Saya contoh disini Saya buka Detikom Terus saya Cari berita Yang Misalkan Nah ini dia Olimpiade Tokyo Nah ini dia ya Ini saya suka nih Misalkan Kita bookmark Yang kita tandai Caranya Disini ke bookmark Bookmark Atau CTRLD Nah ini kita kasih Nama deh Misalkan Emas 1 Indonesia Klik down Kalau saya close Ini saya close Saya close 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 Saya mau buka lagi Beritanya Klik disini Ke bookmark 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 Mana Bookmark Ini ya Masa tuh Ini saya keren Klik Tuh Langsung muncul ya Karena sudah saya bookmark Sudah saya tandai Tadi Oke teman-teman Nah gimana Kalau semakin banyak Misalkan disini ada Detikom Terus disini ada Tadi Youtube Ya Youtube.com Ini misalkan Sudah lagi Banyak ya Ada kantor.com Gimana Kalau semakin banyak Semakin banyak Disini Tabnya Harus enggak Ya enggak sih ya Hanya akan Memperberat Kinergia Si browsernya Jadi semakin banyak Memori yang dia ambil Dari komputer kita Ini Kalau semakin banyak Seperti ini Kita bisa Lebih memperkecil Minimize ya Disini pin aja Pin Seperti ini Kita pin Kita pin Jadi si iconnya Lebih kecil Seperti ini Gitu Teman-teman ya Oke Itu saja Dari saya Penjelasan Tentang browser Mappel Informatika Kelas 9 Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang belum download Eh Yang belum download Buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Terima kasih banyak Yang selalu subscribe Jangan lupa Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih banyak Tetap kreatif Tetap sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton